Muhammadiyah bisa dikatakan sebagai gerakan pembaharuan Islam terbesar di Indonesia dan bahkan di dunia. Di dirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 1912, gagasan daripada pendirian daripada Muhammadiyah ini merupakan gabungan daripada elemen pemikiran serta gagasan dari dunia Arab, dunia Barat, dan tradisi Nusantara. Bagaimana interaksi Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan para tokoh nasional, para ulama di Indonesia pada waktu itu, kita bisa menyebut Ahmad Dahlan ini adalah seorang yang sangat terbuka dan pembelajar yang luar biasa. Kiai Dahlan memang fenomena yang sebenarnya milenial ya. Kenapa? Pembaharuan dia setelah kurang dari Mekah itu kan usia dia 21 tahun. Kiai Dahlan tampil sebagai kaum muda. Dari teori kejelasan, Kiai Dahlan itu memiliki kejelasan spiritual. Jadi kejelasan spiritual itu orang yang punya gagasan melampaui ramannya. Sehingga pada masa dia hidup justru ditentang oleh banyak pihak. Sehingga wajar kemudian kalau dia dimusuhi orang-orang kaum mati dan saudara-saudaranya. Situasi masyarakat pada saat itu membuat Kiai dan Nyai Walidah itu harus berbuat sesuatu. Supaya masyarakat itu menjadi masyarakat yang juga semakin maju tentu adalah melalui organisasi. Orang bisa bekerja sendiri-sendiri tetapi bekerja secara organisatoris, tertata rapi, kemudian memiliki visi dan misi dan seterusnya. Itu akan lebih bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar. Karena jangkauannya juga bisa lebih luas. Kiai Dahlan itu membuat sebuah bridging. Sebuah jembatan yang sangat jelas bagaimana Islam itu ajaran-ajarannya lekat kepada kepedulian, kepada masalah-masalah sosial. Kiai Dahlan dalam gagasan-gagasan mendasar dan pikiran-pikiran besarnya, dia sesungguhnya menjadi yang berpikiran yang visioner. Fondasi berpikirnya kokoh dan kuat pada Islam yang dia reaktualisasi. Kemudian melahirkan Islam itu menjadi agama amal, agama perbuatan. Baik yang bersifat pribadi, lebih-lebih yang bersifat kolektif dan melembaga. Diwujudkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.